selamat menikmati aku tutup dulu pintunya jadi aku udah disiapkan wadah ya, aku sekarang akan memanen daun kemanginya dulu, ini daun basil ya teman-teman seperti ini ini nanti dia akan tumbuh sendiri jadi aku aku ambil yang ininya aja ini wangi banget ya teman-teman buat masak aduh jatuh, gak apa-apa ntar dicuci kayak gini udah cukup halo teman-teman semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel youtube aku, elnita vlog di video kali ini aku akan membuat salah satu resep daging sapi dimasak sama daun basil ya teman-teman dan disini aku udah siapkan disini aku pakai daging sapi ini aku pakai secukupnya aja mungkin ini sekitar 300 gram lalu disini aku pakai paprika merah yang udah aku potong-potong dan juga ini paprika hijau potong dadu aja ya teman-teman kecil-kecil seperti itu lalu disini aku pakai daun basil ini daunnya aku metik sendiri di kebun belakang rumah ya teman-teman lalu untuk bumbunya aku disini pakai aku pakai 2 siung bawang merah yang udah aku cincang dan juga ini bawang putih 2 siung udah aku cincang juga tambahnya disini ada gula dan ini aku pakai sedikit arak masak ya teman-teman untuk bumbu lain disini aku pakai ini kecap ikan ya teman-teman atau yilo dan juga disini aku pakai saus tiram dan juga aku pakai sedikit merija bubuk sebelum memasak aku akan bumbuin dulu daging sapinya ya teman-teman disini aku pakai sedikit kecap cair pakai sedikit aja lalu aku tambahkan merija bubuk lalu aku tambahkan minyak bijen dan sedikit tepung jagung lalu aku akan tambahkan sedikit air ya teman-teman setelah itu aku akan aduk-aduk seperti ini ini itu biar daging sapinya enggak menggumpal ya teman-teman dan selanjutnya selanjutnya aku akan memasaknya nah teman-teman nah teman-teman disini aku udah panaskan wajar ya lalu aku akan masukkan minyak seperti ini lalu aku akan oseng bawang merahnya dulu kecilin dulu apinya oseng dulu bawang merahnya sampai harum ya teman-teman setelah itu aku akan masukkan bawang putihnya oseng-oseng lagi sampai harum ya teman-teman setelah itu aku masukkan paprika merahnya sama paprika hijau oseng sebentar aja ya teman-teman setelah itu daging sapinya masuk ini dagingnya bisa diganti daging ayam ya teman-teman atau bisa juga pakai daging babi kalau kalian mau masak buat majikan kalian bisa diganti dengan daging babi kalau untuk kita kita sendiri ya kalau untuk kita sendiri yang makan kita bisa makan gitu ya pakai ini aja pakai apa daging sapi kalau enggak ada daging ayam seperti ini setelah itu aku akan masukkan daging sapinya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati setelah itu aku akan tambahkan arak masaknya ya teman-teman setelah itu baru aku akan masukkan saus tiram kecap ikan pakai sedikit lalu aku tambahkan barijak buku dan juga gula yang terakhir ini aku masukkan daun basilnya teman-teman ini aku udah potong-potong seperti ini udah ini aja udah matang teman-teman dan siap untuk dihidangkan dan siap untuk dihidangkan ya teman-teman disini aku udah siapkan sangco ya teman-teman biasanya kalau mancikanku makan ini itu dibungkus sama sayur sangco gitu tuh ya itu suka banget selamat menikmati selamat menikmati lalu seperti ini sayurnya aku taruh disini dan siap untuk dihidangkan teman-teman nah teman-teman hasilnya seperti ini ya selamat mencoba semoga kalian suka dengan resep saya ini ya dan saya akhiri dulu sampai disini video saya hari ini sampai bertemu lagi di vlog selanjutnya terima kasih buat kalian semua yang udah menonton video saya semoga bermanfaat buat kalian ya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman bye-bye bye Sampai jumpa.